Intro 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 Salam Pertama dari Imar Makar Indonesia Makar Indonesia World Marketing Association Ini bagi saya inspirasi Kenapa saya mengambil dari segi Bagaimana saya ingat Model bagi saya Nah, dari situlah Kadang-kadang tidak perlu Belajar kelas Tapi kita bisa menjadi insight Untuk mendesain kisah kita Sekarang sampai sekarang Untuk termani Mereka masih ada semasa Makar ini Sampai itu Sampai sekarang Marketing Bukan industri Bukan orang-orang memandungkan produk Marketing 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 Kalau Masuk bicara tentang Orang Orang itu sebagai orang Yang kedua Sebagai pesan Yang ketiga Yang keempat Yang ketiga Inilah Kalau Ada 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 Biasalah kemarin nikah laki-laki, sampai di bensin mama-empat kan ya? Itu kan pikirannya, enggak harap tuh. Jangan ya itu kan? Kalau kita sudah mengambil itu, bagi operasi itu, istri kita ngamuk sebenarnya. Artinya bagi saya itu bisa mempercepat kita. Ini kalau bisa enam bulan ini selesai, teman-teman sudah siap untuk bikin perusahaan besar. Kenapa? Kelamatan teman-teman itu bagiannya di sini. Dan biasanya setelah aku itu dia enggak panjang, dia kira di sini. Kenapa lantai gitu? Karena di sini, temuan saya, temuan saya itu, teman-teman di sini. Ini. DP sama dengan PNC. Saya juga sudah di sini, teman-teman di sini, teman-teman di sini. Apa itu? Total profit, yang merupakan tujuan dari apa? Biasi-biasi. Dihasilkan dari apa? Total, 50.000. Kurang total, 8.000. Bagaimana wala-wala ini? Ini adalah tugas utama seolah kontrak. Jadi, jangan hanya fokus kepada yang memiliki operasi saya. Bikin mulai aplikasi ini. Tapi, tidak pernah. Tidak pernah. Sebenarnya, ini adalah cara per-market, agendan. Kalau per-market, ngapain tertentu aplikasi? Lodayaan. Soalnya itu sih, menurutnya. Menurut karyawan itu. Ini menjadi poin. Kelemahan sudah saya lihat. Lepas perakutan laluan. Di sini saya bersama dengan Pak Roy dan Pak Irfan. Rota kita, ya dulu 5. Dulu itu, dibatan informasi antara sepal dan orang tua. Jadi dulu konsepnya, saya itu punya anak. Setiap pagi, anak itu bertanya. Hari ini jadwal perajarannya apa? Apa yang harus gue bawa ke sekolah? Kemudian tugas-tugas seperti apa? Nah, dari situ, pas saya naik motor. Untuk hutan, kenapa enggak bikin aplikasi? Nah, kemudian langsung, saya doa gitu. Kemudian, untuk belum modelnya, saya sebetulnya lebih tertarik kepada Ustaz Yusuf Pandur. Ya, dia punya my friend. Kenapa? Karena, kalau saya berkacar di dia, sepertinya hidup sama gitu. Ustaz Yusuf Pandur itu gagal berkali-kali. Saya juga pernah gagal berkali-kali. Udah hampir sih. Beberapa usaha di dunia, gagal, lakit lagi, gak lakit lagi. Kemudian, itu maksud juga beberapa orang lady. Saya juga sama dengan orang lady. Saya basic-nya di teknik sebetulnya. Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang coding, tentang membangun seratus seperti apa. Tapi yang saya yakin ini, ide ini harus jalan. Ini harus-harus berhasil. Kemudian juga pantang penyerang. Kemudian sama juga dari keluarga pendengar ke bawah. Juga berjuang dari ke bawah. Kemudian sama juga penerah terpuluk di dunia bisnis juga. Itu juga yang saya elangi. Kemudian perusahaannya, yaitu sekarang Pai Frank. Awalnya saya tidak ada. Saya berharap ini nanti ke depan sama dengan Pai Frank. Minimal single level. Karena waktu 2016, saya ada ideologi itu. Saya juga sama apa? Insta Pai Frank itu. Dengan berbayar Rp310.000. Terus saya mengalihkan kalau misalkan 1 juta user itu ada Rp310.000. Saya juga berpikirnya sekolah siswa itu ada Rp50 juta di Indonesia. Rp50 juta siswa. Kalau saya mengambil Rp10%-nya aja. Rp10%-nya. Dia sebesarkan yang berbayar. Misalkan Rp10.000 aja. Itu nilainya berapa? Kemudian yang terakhir juga ada kegekraf dan doa. Jadi ini juga tidak lepas suatu proses. Proses untuk mencapai keuncak itu ternyata tidak mudah. Harus dibaringi dengan kebijasan dan doa. Jadi satu hal yang saya ingat dari Sopasul itu adalah Allah dulu. Allah maafin Allah terus. Yang saya takat itu sederhana sebetulnya. Jadi apapun sebesar pun masalah kita. Allah tanya menyuruh kita untuk sabar dan sholat. Vastainum bisodri wa sholat. Jadi konsepnya ketika hai Allah maafala. Kalau kita bahasakan Sunda. Aku bahasin asetnya. Siapa yang ingin bahagia? Ketika terdengar hai Allah maafala itu kan siapa yang ingin bahagia? Pasti orang kalau ditanya pengen bahagia itu kan? Pasti jawabnya pengen bahagia. Tapi ketika ada penggilan itu. Siapa yang ingin bahagia? Karena kita juga tidak sifu. Terusnya jangan kesibuan kita. Terusnya jangan. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Kemudian saya ubah kebiasaan itu. Alhamdulillah ideologi itu 2016 ideonya. 2018 lalu saya dapat tim. Yang kalau tadi Pak Bapak bilang ada pengaturan dasar tentang entrepreneur. Di 2018 saya dapat hidup 6 orang. Termasuk Pak Irfan, Pak Aroh ini. Yang ingin kita melengkapi itu. Saya hanya bisa dasar apa? Dari mentalnya aja. Tapi yang ketiga. Poinnya itu. Itu dilengkapi oleh tim saya yang mana. Jadi. Dan sekarang malang-malang. Ideologi itu baru di September 2018. Di Play Store. Sekarang. Sudah menembus 10.000 siswa. 3.000 liswiat. Takatnya. Seri pul. Ada 2 juta juta. Justi siwa di Play Store Yunus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 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 Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. 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 Terima kasih.